Minasang, konnichiwa, Misaki Akatsuki Tsubasa Ozora What's up guys, balik lagi bareng gue Eric di program Shoopedia dari Shoop Shop Walaupun gue tau, kalian pasti lebih nungguin program bedah sepatu dari Shoop Shop Dimana sepatu-sepatu yang kita bakal bedah nanti udah kita sepil juga di video Youtube short kita gitu Jadi buat kalian yang mungkin belum lihat atau belum tau sepatu-sepatu aja yang bakal dibedah nanti Kalian bisa cari di video-video short kita kayak gini Marketing Anyway, buat kalian yang nungguin video bedah sepatu Gue mungkin perlu bilang kalau kalian perlu bersabar Karena kita pengen ngebahas sepatu ini seobjektif mungkin Jadi sepatu-sepatu yang udah kita sepil di video short Kita bakalan pake dulu mungkin sekitar 1-2 minggu buat tau letak kenyamanan, kelebihan, ataupun kekurangan dari sepatu itu masing-masing Supaya kalian juga mungkin ketika beli sepatu tersebut Kalian bisa tau nih atau mungkin kalian punya bayangan nih bakalan kayak gimana sih feel dari sepatu yang kalian beli itu Next, di program Shoepedia kali ini gue bakalan ngebahas mungkin beberapa sepatu ya Sepatu dari customer shoe workshop yang sering banget masuk ke shoe workshop tentunya Jadi ada beberapa jenis sepatu yang gue sendiri kadang rasa bosen liatnya di shoe workshop ya Kenapa sepatu ini sering banget masuk ke tempat reparasi Kenapa sepatu ini sering banget rusak So kali ini gue bakalan ngebahas sepatu-sepatu apa aja yang sering banget masuk shoe workshop Alias sepatu apa aja yang gampang banget rusak Supaya kalian mungkin bisa mikir 2 kali ketika mau beli sepatu-sepatu tersebut Langsung aja kita masuk ke sepatu yang pertama adalah Air Jordan Jadi Air Jordan ini gue bisa bilang adalah sepatu yang bener-bener overpriced, overhyped, overrated, dan overprime Ya kalian juga mungkin nggak asing ya sama pendapat gue barusan Karena memang sepatu Jordan tuh se-overrated itu Kalau misalnya kita bandinginnya kualitas Karena Jordan ini emang cuma menang di culture dan sejarah aja Sisanya nggak bagus-bagus banget Material kulitnya biasa aja, sole-nya biasa aja Bahkan lemnya tuh gampang banget rusak Kalau kalian sering banget pake Jordan ini setiap hari Jadi mungkin gue sendiri berpikir Kalau misalnya Jordan ini lebih cocok Kalau jadi sepatu koleksi aja Karena memang dari seri dan colorway-nya sebanyak itu Bahkan ada beberapa kolektor sepatu di dunia yang punya lebih dari 50 colorway Air Jordan 1 Baru Air Jordan 1 doang, belum seri-seri yang lainnya Kita bahas kerusakan-kerusakan yang sering banget di alami Air Jordan Yang pertama udah pasti sole-nya Kenapa sole-nya? Jadi sole-nya ini adalah tipe-tipe sole yang pake campuran karet dan plastik ya atau TPR Jadi kalau misalnya nggak sering dipake, elastisitasnya nggak sering dilatih Out sole-nya lebih gampang rusak atau pecah deh kayak gitu Jadi ada beberapa opsi pilihan ganti sole di show-shop Salah satunya mungkin pake sole Jordan itu sendiri Kebetulan disini gue ada yang warna hitam putih aja Tapi kalian bisa konsultasi sama tim customer service kita buat nentuin warnanya Yang mungkin sesuai sama sepatu kalian Lalu kalau misalnya kalian punya ide lain mungkin kayak gini Jadi si customer ini pake sole focusing kayak gini Pake alas pasir dari show-shop tentunya Sebenernya bukan masalah jadi keliatan nggak ori atau gimana ya Tapi si customer ini pengen sepatunya ini punya grip di outsole yang lebih kenceng mungkin gitu Jadi kita sarankan pake outsole yang lain dibandingin outsole dari Air Jordan itu sendiri Karena outsole Air Jordan sendiri ini terbuat dari TPR Alias campuran karet dan plastik Sementara si alas pasir ini kita pake full rubber Jadi kalau misalnya urusan mungkin Ya urusan grip ke tanah atau ke pijakan itu jauh lebih nge-grip lah dibandingin si campuran karet dan plastik Next Air Jordan ini adalah sepatu yang upper-nya terbuat dari kulit sintetis mayoritasnya Jadi kalau misalnya kalian tau Jordan produksian sekarang nggak kayak produksian yang dulu Dimana produksian dulu kebanyakan pake kulit-kulit asli dan lain-lain lah Kalau yang sekarang lebih banyak pake kulit sintetis Karena memang kebutuhannya sebanyak itu Terus peminatnya juga banyak gitu Jadi mungkin pihak Nike juga ngekalin buat neken cost produksinya dari material kulitnya Salah satu contohnya yang paling sering masuk ke shoe workshop soal masalah kulit cracking dari sepatu Jordan adalah Jordan 11 ini Ini mini ya yang buat anak-anak Jadi kalau misalnya kalian punya sepatu Air Jordan 11 Kalian pasti nggak akan aneh dan kalian harus siap-siap buat ngalamin cracking di bagian upper depannya ini Yang mengkilat ini Ini paling sering diganti di shoe workshop buat kategori upper kulit sneakers ya Lalu digantinya pake apa bang? Sebenernya kita punya banyak pilihan ya Tergantung sama kebawaan customer service itu sendiri Makanya kita selalu ngadain konsultasi sebelum reparasi Kalau misalnya si customer pengen pake kulit sintetis lagi Supaya mungkin biaya reparasinya lebih murah Boleh Atau mungkin dia pengen punya durabilitas sepatu yang lebih tahan lama gitu Akhirnya pake kulit asli juga boleh Next kita masuk ke sepatu selanjutnya Yaitu New Balance Sebenernya Nah disclaimer dulu deh Bukan cuman New Balance aja Tapi lebih ke kasus kerusakan midsole Jadi Sepatu yang bermidsole PU atau polyurethane Itu sering banget masuk ke shoe workshop Selain New Balance Ada juga Air Max Ada juga Air Jordan dan lain-lain Dan kita biasanya menawarkan buat mengganti atau mereparasi si midsole nya ini pake material EVA atau ethyl vinyl aceton Apa sih keunggulan EVA dibandingin polyurethane? Ya tentu aja durabilitasnya yang lebih tahan lama dan tekstur EVA nya yang lebih gampang dibentuk dibandingin sama polyurethane Jadi kalo misalnya kalian gak tau si polyurethane ini cara memasangkan sepatunya itu diinjek Jadi bahan polyurethane cair diinjek ke sebuah cetakan baru dipasang upper sepatu Kalo EVA kita bentuk sendiri sesuai sama bentuk sepatu sebelumnya Sebenernya kayak gitu Terus kekurangannya apa sih dibandingin polyurethane? Ya tidak senyaman polyurethane aja Itu aja Karena emang secara tekstur ini lebih keras Tapi tidak sekeras itu Karena bahan EVA sendiri udah gak asing di dunia persepatuan Kalo misalnya kalian tau Ada beberapa sepatu yang udah terkenal banget Atau mungkin identik banget sama midsole EVA kayak gini Yaitu Nike Cortez dan juga sepatu Onitsuka Tiger Atau biasanya di sepatu-sepatu running klasik lah Anyway kalo misalnya sepatu New Balance kalian juga rusak Di bagian Otsolnya Kita juga bisa ganti pake Otsol Life & Passion dari Swag Shop kayak gini Sebenernya kita punya beberapa warna Ini gue kasih contoh satu warnanya aja Yaitu warna oranye Kita punya warna biru Punya warna hitam Punya warna merah Punya warna hijau Dan punya warna kuning Jadi bisa disesuaiin sama colorway sepatu kalian Tapi kalo misalnya si Otsol sepatu New Balance kalian masih bagus Kalian juga bisa mempertahankan Otsolnya pake Otsol yang lama Jadi bisa diganti midsole-nya aja Tinggal konsultasi ke tim customer service kita Selebihnya sepatu New Balance ini gue bilang Jadi salah satu sepatu dengan upper yang kuat ya Karena jarang banget sepatu New Balance yang uppernya rusak Kebanyakan tuh di bagian sole-nya aja Jadi buat kalian yang mungkin pengen sepatu bitter Atau sepatu sehari-hari Gue rekomen desain buat kalian beli sepatu New Balance ini Next Sebenernya di kasus selanjutnya itu bukan ngebahas sepatunya Tapi lebih ke kasusnya ya Jadi di Swag Shop sendiri Kasus kerusakan dari sepatu-sepatu yang masuk ke Swag Shop Itu rata-rata adalah bagian sole Makanya gue kali ini pengen ngebahas tentang Ganti sole di Swag Shop Ganti sole di Swag Shop Kita punya banyak banget pilihan sole yang tersedia Berdasarkan mungkin kategori sepatunya Bisa itu sepatu bola Bisa itu sepatu basket Bisa itu sepatu running Atau mungkin sepatu outdoor dan lain-lain Buat kalian yang pengen cek galeri sole kita Kalian bisa langsung klik link yang udah gue taruh di bawah Dan kali ini gue kasih contoh Reparasi sole Ini pake capsule klimat Jadi sepatu ini sole-nya udah mulai rusak Lalu si customer memutuskan buat ganti sole yang mungkin mirip Dan cocok sama bentuk upper sepatunya Jadi terpilih lah sole klimat dari Swag Shop Ini tersedia juga berbagai warna Salah satunya gue bawa gak ya Oh ini deng Sorry Ini adalah yang full black Jadi kalian bisa sesuaikan aja Nanti kalau misalnya kalian penasaran Kalian bisa cek galeri sole kita Next Ada sepatu Hmm ini sudah tidak asing lagi Saudara-saudara Ini adalah sepatu dengan konstruksi vulcanize Atau foxing Biasanya dipake di sepatu-sepatu fence Atau sepatu converse Atau sepatu-sepatu sneakers lokal Kayak mungkin Geofmax Ada Patrobas Ada Kompas Ventera Dan lain-lain Biasanya kerusakan dari sepatu foxing ini Adalah bagian foxingnya udah mulai ngeletek Atau mulai lepas ya lemnya Makanya ketika konsultasi Customer service kita selalu menawarkan Apakah di bagian depannya ini Mau ditambahin jaitan kayak gini Kalau misalnya kalian merasa terganggu Dan mungkin jadi estetikanya jelek Min Ngeganggu Ya it's okay Itu pilihan kalian Kalian juga bisa request polosan kayak gini Jadi gak ada jaitan lagi disininya Atau mungkin kalian bisa Pilih jaitan minimalis Kalau misalnya kamera keliatan Ini gue kasih lihat Ada beberapa jaitan yang Gak kelihatan disini ya Ini ada 1 2 3 4 5 6 Jadi Cuman dijait di beberapa titik aja Supaya bisa menjaga estetika Dari sepatu itu sendiri Tapi Durabilitasnya juga tetep kuat Anyway Kita juga mau menyediain beberapa teknik Apa ya Bisa dibilang custom foxing Buat kalian yang punya Sepatu-sepatu Foxing yang rada unik Kayak mungkin Converse Jack Purcell Dan lain-lain Contohnya Bisa dilihat kayak gini Pasien selanjutnya Berikutnya Nah Ini dia Sepatu yang mungkin Sering banget juga masuk ke show workshop Bukan red wingnya ya Tapi Sepatu boots pekerja Atau sepatu boots outdoor Yang Punya mobilitas tinggi Punya traksi tinggi Jadi Intensitas pemakaiannya Tinggi Lalu sepatunya juga jadi Makin cepat rusak Biasanya Si sepatu boots ini Rusaknya itu di bagian Soul Karena seperti yang kita tahu Sepatu boots ini Pake upper berbahan kulit Kalau enggak Bahan fabric yang tebel banget Jadi kebanyakan sepatu boots itu Selalu rusak di bagian Soul nya Nah Soul nya sendiri Seperti yang udah gue bilang tadi Di sepatu Skechers Itu kita bisa ganti Dari berbagai Jenis model Dan berbagai jenis teknik Bisa kalian sesuaikan Sama keinginan kalian Mau ganti pake Capsule bisa Mau ganti pake Mid sole Out sole Kayak Gini juga bisa Atau Kalau misalnya Kalian pengen ganti Pake Soul Life and Passion Dari Vibram So kita coba develop Dan produksi sendiri Dengan nama Intinya Bisa jadi Opsi Penggantian Soul kalian Yang mungkin Pengen punya tampilan Kayak Soul ripple nya Vibram Tapi dengan harga Yang lebih murah Ya Tahu sendirilah Harganya Vibram berapa Gitu Atau mungkin Kalian yang pernah Ganti Soul pake Soul Vibram Di tempat Custom manapun Boleh Cerita pengalaman Kalian di kolom Komentar Oh iya Gue agak Kelupaan buat Ngejelasin Kalau misalnya Kita juga Di Showshop Punya Beberapa jenis Mid sole Ini adalah salah satu Mid sole Yang kita Terinspirasi Dari Mid sole New Balance Jadi kita kembangin Salah satu produk Mid sole kita Yang punya Corak warna Kayak gini Punya pattern Warna kayak gini Bisa disesuain juga Buat mid sole sendiri Kalian bisa pilih warna Bebas Tinggal konsultasikan Seperti biasa Buat kalian yang pengen reparasi Atau pengen tanya-tanya Sekali lagi Bisa langsung hubungi Nomor customer service kita Di 0895 3399 39800 Atau klik link Atau klik link Yang udah gue taruh Di kolom Deskripsi Oke segitu aja Mungkin pembahasan Shoupedia kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian Dan mungkin Kalian pengen tanya-tanya Tentang teknis Reparasi sepatu Dan lain-lain Kayak Misalnya ganti Foxing ini bisa gak Atau ganti Outsole ini bisa gak Bisa ganti Sepatu golf gak Bisa langsung tulis Di kolom komentar Gue bantu jawab nanti Sekian video kali ini Subscribe channel kita Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video baru dari kita Like dan share video ini Jika bermanfaat Gue Eric pamit Undur diri Sampai ketemu di video Bedah sepatu Pokoknya video-video Dari Ceworkshop selanjutnya Adios Alhamdulillah Nabi Adam Cua